sudah dua kali pemanggilan dilayangkan oleh penyidik pada yang bersambutan nah mari kita kita tunggu juga karena juga paham semua disini sampai dulu juga tidak ada adalah penasihat juga datang juga menjelaskan saja namun karena keterangannya masih sama seperti yang disampaikan pada saat pemanggilan pertama dimana panggilan pertamanya itu menggunakan surat sendiri mungkin kita akan diskusi dengan sudah kita diskusikan akan segera kita layaknya kita tanya kalau keterangan kita akan sebutkan dalam bahasa sakit di Malaysia atau di luar lebih ini kita akan coba menanyakan apa benar sih data perlintasan akan kita cek supaya apabila memang benar kita bisa melanjutkan langkah kita harus memastikan keberadaan kita ada bisa berkoordinasi dengan alistasi lain untuk menanyakan apa benar nih sesuai dengan surat yang diberikan pada dari lawyer ke berat kami kita cek itu jawabannya kita nggak bisa berandai-andai nanti ketika ini sudah ada jawaban dari biaya migrasi ternyata di maaf di Indonesia pada saat ini sekarang ini ketahuan nanti kita jemput karena sudah dua kali jadi pemanggilan sebagai seorang saksi tidak datang menggunakan sebagai saksi karena penyidikan Mas tentunya bukan penangkapan belum istilahnya adalah secara berumur surat perintah membawa saksi tapi apakah ada ada rencana untuk mungkin gelar perkara itu atau gini gelar perkara itu dilakukan untuk menudik ketika memang dibutuhkan atau memang prosesnya harus dilaksanakan ini kan sebelum ini ada proses yang masih belum maksimal dalam proses penyidikannya itu tadi perintasannya kemudian keterangannya belum belum sampai situ jadi ada prosesnya yang harus kita lalui lewati bersama jangan ucuk-ucuk itu jadi memaaf kalau kita menentukan status seorang dari saksi itu label itu menjadi label secara sosial bagaimanapun juga akan melekat kita nggak boleh juga gabah ataupun nggak boleh juga sembarangan ini ini pertimbangannya banyak prosesnya berapa lama Pak untuk mencari titik pada saat itu Pak tidak tahu nanti sudah mengetahui posisi beliau di indah atau di luar negeri itu pasti akan proses nah lagi diskusi lagi bukannya berarti kok jidik diskusi Pak kapan selesainya balik lagi penyidik itu satu orang mudik bukan cuma kasus ini aja semua butuh pelayanan yang sama jadi bagaimanapun juga langkah ini ya kita nggak bisa berusaha 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 kemudian langkahnya salah kita diperadilan selesailah kita asus itu akan selesai nggak ada nggak ada apa-apun ya nanti aku sarah lagi prioritas itu yang pasti kita utamakan dari pulisan telah yang menyangkut amanan banyak lebih banyak orang itu kita prioritaskan menyangkut kerugian orang banyak dan mempengaruhi itu pasti prioritas namun sebenarnya ini hanya menyangkut masalah politisitas seorang abis-abis lah ini yang mungkin menarik perhatian namun sebenarnya kalau kita perdomani nggak ada yang di spesialkan nggak ada ini berjalanan wajahnya nggak ada yang ini diutamakan nggak ada sama sebenarnya ada beberapa kasus yang mungkin ini berkata-kata nggak tahu nggak paham ada yang kita beli otoskan makanan menyangkut masalah ya manusia itu itu yang nggak bisa karena kita nggak bisa angkat selama itu betul-betul kalau ini sebenarnya jujur ini dalam korban dipercepat semakin lama juga kasihan sih konfirmasi dari pengacaranya itu untuk tentang kabar atau yang sebenarnya apa sih maksudnya kabar keberadaannya Bapak Ata itu itu emang bener di Malaysia sakit atau apa ini kan konfirmasi lewat pengacaranya ya pengacaranya ngomong gitu kan di di media iya maka kita ngomongan kita akan cek kita akan cek dan kita juga nggak cukup karena di nonton TV atau nonton baca berita enggak ada dasarnya yang kita menanyakan ke terima kasih Terima kasih.